Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi bersama Dapur Umar Jadi di video kali ini saya akan membagikan resep dan cara membuat dadar gulung yang istimewa Kenapa istimewa? Karena disini saya akan membongkar tips dan trik supaya kulit dadar gulungnya berpori ya teman-teman Nah kalau penasaran, yuk kita simak video ini sampai selesai ya Nah sekarang kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Disini saya menggunakan 250 gram tepung terigu berprotein sedang 2 sendok makan tepung kanji 2 sendok makan gula Dan 1 sendok teh garam Lanjut ini diaduk sebentar sampai semua bahannya tercampur merata Kalau udah kita tambahkan 1 butir telur utuh Lanjut ini diaduk kembali sampai telurnya tercampur Nah sambil diaduk, sambil kita tambahkan sebanyak 500 ml air bersih ya Untuk airnya kita tuang secara bertahap sedikit demi sedikit saja Kenapa? Supaya adonannya tidak menggumpal dan mudah lembut ya teman-teman Kalau mau lebih mudah dan praktis, teman-teman bisa gunakan mixer ya Adonan ini kita terus aduk aja sampai halus dan tidak ada lagi yang menggumpal Nah kalau udah selesai, sekarang kita tambahkan pewarna hijau Atau teman-teman bisa menggunakan pasta pandan Atau juga bisa menggunakan jus pandan ya Kita tambahkan sebanyak 3-4 tetes aja Kalau dirasa warnanya masih kurang, bisa ditambah lagi ya Nah ini udah selesai, kemudian sekarang kita akan masak adonan kulit dan gulungnya Untuk pembuatan kulit pertama ini, saya tidak menggunakan olesan apapun di bagian teflonnya ya Tuangkan aja adonannya, sekitar 1 sendok sayur Masak di api kecil dan darung besar Oh iya, dan jangan lupa teflonnya harus dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman Nah ini dia hasilnya Hasilnya mulus, tanpa pori Porinya sangat kecil, jadi tidak kelihatan Kemudian saya akan menggunakan cara kedua Untuk teflonnya, saya oles terlebih dahulu menggunakan minyak goreng Kemudian tuangkan adonan sebanyak 1 sendok sayur Jadi saat kita tuang adonan, teflonnya harus dalam kondisi benar-benar panas ya teman-teman Dan kalau pinggirannya sudah mengelupa seperti ini Ini berarti sudah matang Tuh kan, ini hasilnya berpori ya Bisa teman-teman perhatikan Perbedaannya cukup jelas Yang satu tidak saya oles apapun Dan yang satunya lagi saya oles menggunakan minyak Next, kalau semua kulitnya sudah selesai Sekarang kita waktunya isi dengan unti kelapa ya Ini saya sudah buat sebelumnya Kita langsung isi aja Tuh, ini cantik banget ya teman-teman Saya lebih suka dengan tekstur kulit gadar gulung yang berpori seperti ini Isi menggunakan unti kelapa Sekitar 2 sendok teh atau 2 sendok makan Sesuai selera aja Kalau misalkan mau lebih banyak, boleh Lanjut kita lipat seperti ini Teman-teman bisa perhatikan pada video Supaya hasil lipatannya rapi ya Kalau mau dilipat selagi hangat, hangat juga boleh Karena kalau sudah dingin Ini kulitnya agak sedikit kaku dan tidak nempel Nah ini dia hasilnya teman-teman Tuh, cantik banget kan Kulitnya saya suka banget Berpori cantik Teman-teman tinggal pilih aja Mau pakai cara yang mana Kalau teman-teman lebih suka dengan Dada gulung yang mulus seperti ini Teman-teman tinggal gunakan Cara yang pertama ya Tapi kalau misalkan teman-teman suka dengan kulit Dada gulung yang berpori Teman-teman bisa gunakan cara kedua Nah sekarang kita coba belah Dada gulungnya ya Ini sih kulitnya lembut banget Terekomen pokoknya teman-teman Boleh dicoba ya di rumah Ini juga cocok banget Buat dijadikan untuk di jualan loh teman-teman Biasanya saya juga suka pakai Buat isian snack box Oke teman-teman Dicukupkan segini aja dulu Untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat ya Dan kalau misalkan teman-teman suka Boleh like video ini ya Jangan lupa juga nih Bagi yang belum subscribe Boleh di subscribe dulu ya Supaya tidak ketinggalan video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax